Pemerintah sebuah video bermuatan ujaran kebencian adu domba TNI Polri viral di media sosial. Dalam video berdurasi 1 menit 57 detik tersebut, pengunggah meminta para pendukung salah satu paslon untuk tidak gentar menghadapi ancaman tembak di tempat yang dikeluarkan Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah SWT, ayo terus kita berjuang, jangan lemah semangat. Karena semakin hari semakin kita kuat, jangan takut dengan ancaman Kapolri. Dengan ditempak di tempat, itu menjadikan lebih panas dan lebih marah rakyat itu. Beginilah video viral yang dilontarkan oleh Iwan Adi Sucipto, warga Kelurahan Watu Belah ke Baten Cirebon, Jawa Barat. Video yang viral sejak minggu 12 Mei kemarin tersebut, permuatan ujaran kebencian provokatif adu domba TNI Polri. Dalam video berdurasi 1 menit 57 detik tersebut, meminta para pendukung salah satu paslon Capres-Cawapres untuk terus berjuang hingga dilantiknya paslon tersebut. Viralnya video di media sosial langsung ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian. Tim gabungan dari Satreskrim Polres Cirebon dan Resmob Ditreskrim Mumpolda, Jawa Barat berhasil membekuk tersangka di kediamannya di Kelurahan Watu Belah. Tanpa perlawanan, mengajar pesantrian tersebut digelandang ke Mapolres Cirebon untuk menjalani pemeriksaan. Sampai saat ini, petugas masih mendalami motif di balik pembuatan video hingga memviralkan yang diduga dilakukan secara sengaja oleh pelaku. Tentu saja kami akan melakukan pemeriksaan secara intensif, motivasi dan tujuan dari pembuatan dan memviralkan video tersebut. Polisi terus melakukan pemeriksaan, guna mengungkap kemungkinan adanya aktor lain di balik penyebaran video tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Skandar, Ayus melaporkan.